Di informasi selanjutnya, seiring berakhirnya libur Idul Fitri, sampah ternyata menumpuk di kota Bandung. Padahal wali kota Bandung, Ritwan Kamil, sudah mengkampanyekan lebaran bersih. Libur lebaran usai. Kota Bandung yang menjadi salah satu tujuan wisata saat libur lebaran, akhirnya penuh dengan sampah. Sampah mengundung di beberapa sudut kota. Salah satunya di kawasan wisata Taman Tematik. Sampah belum terangkut oleh petugas kebersihan kota. Di kawasan Aulun-Aulun Bandung, dua mobil penyapu sampah tidak bisa bekerja maksimal. Karena sampah berserakan di taman dan hamparan rumput sintetis. Padahal wali kota Bandung, Ritwan Kamil, sudah mengkampanyekan lebaran bersih. Tujuannya agar Bandung tetap nyaman tanpa sampah. Akhirnya, tak hanya warga Bandung yang dibuat tak nyaman dengan tumpukan sampah. Wisatawan yang berkunjung ke Bandung pun merasakan hal yang sama. Seperti didi wisatawan asal Sumedang, Jawa Barat. Sampah yang menumpuk terdiri dari sampah organik dan non-organik. Polumenya naik dua kali lipat dibandingkan hari biasa. Di pasar tradisional seperti di pasar Kosambi, polumen sampah bahkan naik hingga tiga kali lipat dari biasanya. Kurangnya kesadaran masyarakat membuat sampah menjadi persoalan yang selalu timbul saat libur hari besar nasional. Jangan sampai predikat di tahun 2006 silam terulang, yaitu Bandung menjadi kota terkotor di Indonesia akibat pengelolaan sampah yang kurang baik. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!